Sekarang saya akan mencoba pasang bautnya Semoga patah di dalamnya untuk bautnya Mantap sekali Sudah patah Ini untuk patahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak jalan menuju rumah Mengatasi sesuatu tak hanya satu cara Berjumpa kembali dengan Danututorial Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi baut patah Di dalam dengan menggunakan paku Seperti apa Simak video ini sampai selesai Jika video ini bermanfaat Tekan like dan subscribe Terima kasih Saya akan memberikan ide yang sangat unik Dengan menggunakan paku ini Hanya dengan paku Oke untuk pertama Kalian Tumpulkan sedikit Paku ini Jika sudah ditumpulkan Ini akan mempermudah saat kita tempelkan pada baut yang sudah patah di dalamnya Ini misalkan ini Nanti akan kita tempelkan disini Seperti ini Seperti ini Penang saja untuk alatnya tidak perlu menggunakan mesin glass Ataupun mesin board Jadi kita cukup menggunakan Paku dan kita solder sedikit Untuk pakunya kita tumbulkan sedikit seperti ini Nah sedikit saja tidak masalah Seperti ini Nah untuk bautnya Saya akan sengaja untuk mematahkannya Agar patah di dalam ya Saya akan gerinda sedikit disini Nanti Agar patah di dalam Ini sudah mau patah Kita coba terlebih dahulu Apakah bisa patah ya Sekarang saya akan mencoba Pasang bautnya Semoga patah di dalam ya Untuk bautnya Seperti ini Ini Mantap sekali Sudah patah Ini untuk patahnya Saya akan sengaja mematahkan Dan saya akan berikan caranya Untuk mengambil patahannya ini Oke langsung saja Siapkan paku yang tadi Ini Dan siapkan juga Fluk solder Dan ini harus bikin sendiri ya Jika ingin membuatnya Saya akan sertakan Di deskripsi video Jika kalian membeli Fluk Di pasaran itu Tidak akan menempel pada Ini ya Baut ini ya Ini harus membuat sendiri Ramuannya Cairan ini Kalian bisa mengolesi sedikit Di sini Pada baut yang patah ini Dan pada Paku yang sudah kita Tumpulkan tadi Kita beri Cairan terlebih dahulu Kalian olesi sedikit saja Di sini Pada bautnya Yang patah ini Di dalamnya Dan diolesi juga Pada pakunya Seperti ini Kemudian kalian Barulah Ini tempelkan Dengan menggunakan Solder Dan siapkan Bahan pendukung lainnya Ini Ini timah Atau tenal Kita beri tenal Sedikit Agar lebih jelas Saya akan Ketekatkan Nah kita bisa Berikan timah Nah seperti itu Sedikit saja Dan Berikan Pada pakunya Tadi ya Ini akan panas sekali Kita harus Memegangnya Dengan menggunakan Alat bantu Apa saja Agar tidak Kepanasan Tangan kita Kemudian Tempelkan Paku yang sudah Kita beri timah Tadi Seperti ini Dan usahakan lurus Usahakan posisinya Lurus Ya Jadi Seperti ini Bentar ini Masih panas Sekali ini Nah jadi Seperti ini saja Cukup mudah Sekali Kita tinggal Memutar Pakunya Saya berikan Kait lap Ini karena Panas sekali Tapi Lebih bagusnya Menggunakan tangan Ya Karena Ini agak Mudah Lepas Jadi kita Putar sedikit Sedikit saja Seperti ini Ini mantap Sekali Mantap Sekali Ini Sudah mulai Terlihat Ya Nah Jadi cukup Seperti ini Saja Sistemnya Sistemnya Hampir sama Dengan Menggunakan Sistem Las Seperti ini Hanya Saja Kita Jika Tidak Mempunyai Mesin Las Kita Bisa Menggunakan Alat Seadanya Nah Melegakan Sekali Bukan Ini Mantap Ini Lihat Mudah Sekali Bukan Caranya Jadi Caranya Seperti ini Saja Saya Jamin Cara Ini Ampuh Dan Ini Terbukti Sudah Saya Praktikan Hasilnya Mantap Dan Ini Potongan Yang Tadi Cara Ini Berlaku Untuk Di Semua Baut Baut Mana Saja Asalkan Kita Menggunakan Cairan Yang Tadi Cairan Yang Kita Bikin Sendiri Ini Flux Solder Cara Ini Berlaku Pada Semua Baut Ada Juga Yang Bertanya Pada Baut Muffler Atau Baut Genal Pot Itu Ada Yang Patah Nah Caranya Itu Hampir Sama Hanya Saja Untuk Baut Genal Pot Atau Muffler Itu Untuk Baut Itu Berlawanan Arahnya Ulirnya Ada Dua Itu Kenapa Saya Tahu Karena Saya Pernah Masang Dulu Yang Saya Dulu Saya Yang Masang Pada Baut Muffler Tapi Matic Karena Saya Pernah Bekerja Pada Suatu Perusahaan Di PT Astra Honda Motor Nah Itu Bagian Saya Memasang Ini Jika Tergantung Patahnya Juga Jika Patahnya Disini Sangat Mudah Untuk Melepas Baut Patah Disini Misalkan Nah Kalau Patah Di Dalam Sekalian Itu Caranya Seperti Tadi Patah Di Dalam Seperti Itu Hanya Saja Berlawanan Untuk Melepas Jika Rame Saya Akan Membuatkan Videonya Jika Rame Ya Cara Ini Berhasil Mantap Ya Guys Ya Agar Tidak Ketinggalan Video Tutorial Dan Ide-ide Menarik Lainnya Dari Danu Tutorial Jangan Lupa Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak